Rizky dan Desti Cahyanti adalah ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Cikesal tahun 2019-2020. Mereka berdua telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bersama dengan pengurus OSIS lainnya, saling bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Kini masa jabatan mereka telah habis. Siapakah yang akan menggantikan kepengurusan OSIS selanjutnya? Di masa COVID-19, keluarga SMP 3 Cikesal masih tetap diberikan lindungan dari Allah SWT. Selanjutnya, saya selaku kepala sekolah SMP 3 Cikesal Kabupaten Serang. Pada kesempatan ini menghimbau dan mengajak. Sehubungan beberapa saat lagi akan ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Bagi ketiga pasangan kandidat, silakan. Kalian berkompetisi secara sehat dan bagi seluruh siswa sebagai jiwa pilih, Pilihlah kandidat yang dianggap cerdas, jujur, terampil, dan amanah. Agar nantinya bisa membantu mewujudkan visi sekolah SMP 3 Cikesal berprestasi berdasarkan iman dan takwa serta siap berkompetisi. Selanjutnya, pada pelaksanaan pemilihan OSIS, karena di masa COVID-19, maka kita akan laksanakan dengan menggunakan aplikasi atau dengan cara pemilihan jarak jauh. Sehingga kalian sebagai pemilih di mana saja berada, di rumah, tempat-tempat yang sekiranya kurang terjangkau oleh akses yang lain, Tapi insya Allah, dengan akses aplikasi ini, kita bisa menggunakan dan diterima oleh semua jiwa pilih. Mudah-mudahan, dalam pelaksanaan pemilihan, tidak ada hambatan dan rintangan, lancar adanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia, Dewan Guru, Pembina OSIS, dan Pengurus OSIS, Periode 2019-2020 yang telah dimisioner, yang selalu dalam kepengurusannya, dalam penghabiannya selalu kompak. Demikian, sambutan saya dengan diakhiri, akhir kalam, wabila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu bahagia. Pertama-tama, selamat berproses, selamat melakukan pesta demokrasi di SMA Negeri Tiga Cikesal. Pesta demokrasi tahun ini berbeda dengan pesta demokrasi tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang kita berada dalam masa pandemi. Di masa pandemi ini, sedikit banyak seluruh tatanan itu berubah. Tapi kami selaku, Panitia sudah berusaha dengan sekuat tenaga agar pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilihan pengurus OSIS ini bisa berjalan baik dan lancar. Akhirnya, terpilih tiga kandidat yang akan maju sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kami berharap agar tiga kandidat itu telah mampu bisa membawa amanah yang baik, mampu meningkatkan kinerja OSIS SMP Negeri Tiga Cikesal ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, selamat berproses, kalah menang itu biasa. Untuk ketiga kandidat, tunjukkan bahwa kalian adalah siswa-siswa pilihan. Untuk seluruh siswa SMP Negeri Tiga Cikesal, tentukan pilihan kalian dari rumah melalui aplikasi link yang akan dibagikan di kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Itu saja dari saya selaku pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizki sebagai ketua OSIS. Dan saya Desi Cahyanti sebagai wakil ketua OSIS periode 2019-2020. Mari kita ikut serta menyukseskan OSIS SMP Negeri Tiga Cikesal Dengan cara memilih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di rumah saja. Pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sukses adalah tujuan kita. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rasnawati dari kelas 8E. Saya di sini menyalon sebagai ketua OSIS. Dan rekan kerja saya... Hai, perkenalkan, nama saya Susio Ketiani dari kelas 7E. Berdirinya saya di sini menyalon sebagai wakil ketua OSIS. Berdirinya kita di sini, kita ingin menyampaikan visi-misi yang sudah kita buat. Visi menjadikan siswa-siswi SMP Tiga Cikesal menjadi lebih giat dalam belajar. Misi dalam memberikan antusias kepada siswa-siswi agar lebih giat dalam kegiatan sekolah. Jika kita berdua terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kita bakal melakukan visi-misi dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sari dari kelas 8A ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Kami ingin menyampaikan visi dan misi kami. Visi, mendisiplinkan siswa-siswi yang berjiwa tangguh, mandiri, terampil, serdas, dan memiliki ahlak yang baik. Serta taat kepada Tuhan. Misi, mewujudkan para siswa agar lebih giat dalam melaksanakan belajar online dan mengembangkan bakat para siswa di rumah. Jangan lupa pilih nomor 2. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman. Perkenalkan nama saya Sarniti dari kelas 8D. Saya di sini akan menjalankan diri sebagai ketua OSIS. Dan di sebelah saya, nama saya Siti Sumira, dari kelas 8D. Saya di sini menjalankan diri sebagai lakil ketua OSIS. Visi dan misi kami adalah Mengwujudkan OSIS SMPN Negeri Cikacik Risal Yang berwawasan luas, berkepribadian baik, dan bergotong royong. Mengembangkan bakat dan potensi siswa, meningkatkan pirlaku sopan santun di kalangan siswa. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlambasan atas gotong royong, menyelenggarakan perlombaan yang menduduk. Cukup sekian visi-misi dari kami. Jangan lupa pilih nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!